Pemerintah telah menetapkan kebijakan satu harga produk minyak goreng kemasan manapun mulai dari sederhana hingga premium, yaitu sebesar Rp14.000 per liter. Pemperlakuan minyak goreng kemasan satu harga ini mulai diberlakukan pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Seketika pemerintah menetapkan kebijakan ini, beberapa retail yang menjual minyak goreng sesuai kebijakan pemerintah itu langsung diserbu oleh kalangan ibu-ibu yang mengincar minyak goreng kemasan yang ingin dibanderol dengan harga yang lebih murah tersebut. Pantauan dari kabar Medan TV, beberapa retail dipadati antrian ibu-ibu yang membeli minyak goreng kemasan dengan merek premium seperti Saniya dan Sanko. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku tidak mendapat bagian dikarenakan di beberapa retail minyak goreng yang dijual kehabisan stok karena diserbu. Seperti yang diungkapkan oleh Frita Yanisa Putri, keluarga Medan Sunggal yang mengatakan ia sudah mencari ke beberapa retail minyak goreng kemasan namun tidak bisa ditemukan. Ia menyebut setidaknya sudah tiga minimarket yang ia datangi, namun harus kecewa karena tidak bisa mendapatkan minyak goreng kemasan satu harga itu. Hal senadat juga diungkapkan oleh Agustina, warga Jelang Selamboyen yang mengaku kehabisan minyak goreng kemasan seharga Rp12.000 per liternya. Ia baru mengetahui informasi tersebut dan langsung mendatangi salah satu gerai retail di dekat rumahnya. Sempat beredar informasi salah yang mengatakan bahwa penetapan harga hanya diberlakukan satu hari saja. Setelah dijelaskan kepada Agustina bahwa harga tersebut akan diberlakukan selama enam bulan, ia mengatakan akan kembali mencari kembali ke retail terdekat. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lulfi mengatakan kebijakan minyak goreng satu harga merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng baik kemasan premium maupun sederhana akan dijual dengan harga sama yaitu Rp14.000 per liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro dan kecil. Ia mengungkap, kebijakan penyediaan minyak goreng satu harga ini akan dilakukan terlebih dahulu melalui retail modern yang menjadi anggota APRINDO. Sementara itu, pasar rakyat akan diberikan waktu satu minggu untuk persiapan dan penyesuaian kebijakan satu harga minyak goreng tersebut.